Jadi menurutku ini terbaik lah ini view-nya, nggak salah pilih lah Wow Wow Kepegahannya di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Camujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Dan bahagia dunia akhirat Amin amin ya Rabbul Alamin Selamat datang di Camujib TV guys Sekali ini kita akan reaksi sebuah video Yang ini sangat-sangat menarik ya teman-teman sekalian Karena kenapa? Seorang Youtuber ataupun salah satu Youtuber dari Indonesia Yang subscribernya sudah banyak guys 224 ribu ini Ya liburan ke Malaysia guys ya Dan dia itu memilih hotel yang sangat-sangat epic disana Dan view-nya adalah Twin Tower guys ya Kita akan tengok videonya bagaimana keseruannya Jom layan video ini sampai selesai guys Jangan skip-skip ya Karena banyak istilahnya info-info menarik Pastinya disampaikan oleh Bang Gandhi November ini guys ya Tanpa pelan-pelan jom kita tengok videonya Let's go Nginap di hotel harga 600 ribuan sampai 1 jutaan per malamnya Tapi view-nya luar biasa Bisa nampak KL Tower Twin Tower Pokoknya mantap lah ya tengok Wow Proton Platinum Jadi kita nginap disini namanya The Face Platinum 2 ya Itu baca nya The Face Platinum 2 ya Itu baca nya The Face Platinum 2 ya Jadi pemandangannya tuh tuh aku tengok tuh Nah nanti kita ambil yang view Apa ya View tower Ada 2 tower Face style Ini nama hotel kami sebenarnya The Face Platinum 2 Ini The Face Platinum 2 The Face Platinum 2 Ini The Face Platinum 2 Di The Face Platinum 2 Di The Face Platinum 2 Iya di Di Luma Di Luma Oke thank you Jadi disini check innya tuh jam 3 ya Tempat kita kan jam 2 Terus gak enaknya hotelnya tuh kayak terisolasi Kayak dia dekat-dekat Apa namanya Jalan-jalan protokol gitu Jadi susah nyari-nyari street food Restoran itu susah Harus naik grab dulu Ini kami tadi nungguin grab Dia muter Dulu hampir setengah jam juga Gak datang-datang Cancel aja lah Jadi kita tunggu di lobby aja Untuk tunggu Masuk dulu Ke ruangannya ya Tadi kalau gak jadi Kalau misalnya jadi Ke Makan siang Itu kita titip Kopernya bisa disitu Cuma ya karena Lama kali udah Tunggu aja lah disini Bentar lagi ini udah Mujam 3 sih Udah hampir sejam juga Kami disini Kita di lantai 25 Waduh Lantai 25 Agak tinggi ya Wow Kok kerah kali Apa orang ini AC orang ini Wah ini dia Lorong Masuk ke hotelnya Kita nomor 12 Tuh Mana nomor 12 nih 7 8 Nah Sudah setelah 2 jam menunggu ya Akhirnya jam 3 kita check in Terus Baru tau juga Kalau Ini Wih Dari 2.500.000 guys Diskon jadi 600.000 Gila Harus ada Apa namanya Depositnya 500 ringgit Lebih mahal Daripada harga kamarnya Untuk kita bawa duit Tinggal 600 sih tadi Jadi Dikasih 500 Harga sebelum pajak Setelah pajak 700 ribuan Dan ada deposit RM500 Jadi 1.650 Harga ini Berubah setiap harinya Sering-sering aja Buka agoda Tinggal cepet Tadi awak pegang Jadi kalau mau jajan-jajan hari ini Harus narik dulu Ini ya Ada uang jaminannya berarti ya A25 12 Kok udah terbuka ya Kitar 1.600.000 B kita ya Tapi nanti dibalikin B B Di mana-mana Ini 5 6 Sana lagi Masih bingung guys Saya juga Kalau naik Apa namanya Lift Tinggi Hotel Itu masih bingung Di dalam Bismillah Assalamualaikum Ini sebenarnya Kalian tengok lah Tempat tidurnya Dua Harusnya ini bisa Untuk berempat ya Harusnya bisa untuk berempat Tapi ya Gak apa-apa lah Murah kok Tuh Pemandangannya Views Viewsnya tower itu Tower apa sih namanya Oke Cantik lah guys Cantik Ini kan BNB ya Alhamdulillah Nampir juga Ini toiletnya Oh bukan Kirain toilet Rupanya tempat Tempat Tembuangan AC Masya Allah Cantik Cantik Tidak Tidak Cek dulu ya Ini apa nih Wah ini toiletnya Lampunya Tidak 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 Hotel Memang hotel Ya hampir sama Jadi Luma Ini namanya Yang The Face Itu tadi Luma Ada Saya aja Saya aja Guys ya Ini Lemarinya Ada Hairdryer Restrikaan Restrikaan Jarang-jarang Apa itu Banyak kali Ini lemarinya Ya karena ini memang Sebenarnya untuk Berempat Jadi Tempat tidurnya Itu ada dua Sebenarnya Ini bisa untuk berempat Berlima pun bisa Ini Gabungkan Berlima Dapat Ini kok berlima Kalian itu Berarti 700 ribu Sejuta Sama pajak Bagi Bagi lima Itu cuma 200 ribu Satu orang Memang Tidak ada Sarapannya Tapi Pemandangannya Masya Allah Tabarakallah Tuh Pemandangannya Kenyang Aku kan Pemandangannya Itu Gedung apa Gedung Gak jadi Salah Dia kasih Gedungnya Belum Dibang Terbengkalai Atau Belum Jadi Coba Komen Di bawah Dia memang Terbengkalai Kayaknya Itu mobil Kok Diam aja Mobilnya Mobil mainan Ini Kita bisa melihat Disini Betapa rapinya Kalau dari atas Itu Orang-orang Sana ketika Berkendara Diam aja Mobilnya Mainan Mobilnya Disini Langsung Kita nampak Menara 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 Apa Namanya Lupa Jadi hotel Ini Dekat Four Point Sama Ernie Hotel Juga Nah Four Point Itu Ada Kolam Renang Juga 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 Tapi hotel Juga Ada Kolam Renang Hotel Ini Kolam Renang Dia Lebih cantik Menurutku Nantilah Kita Cek Pemandangannya Cantik Nampak Dua Menara Itu Mana KL Jadi Akhirnya Kami Nge Grab Food Makanan Sawarma Ada Kenteng Kenteng Tadi Aku ambil Dua Udah Laper Kali Pula Nanti Aja Review Aku Pikir Nah Ini Ada Dua Ada Ayam Sama Yang Daging Menurutku Enak Enak Rasanya Dia Udah Dibumbuin Di Dalam Mantap Bumbunya Gitu Nah Ini Ada Ini Kurang Kurang Cocok Dili Daku Ini Sama Dia Ada Bawang Bombay Jadi Arabian Arabian Gitu Lebih Rasanya Oke Jadi Ada Kentang Ada Sawarmanya Mixplater Satu Dua Oh Ini Sawarma CTK LCC Oke 31 Ringgit Tuh Ini Yang Daging Daging Rp 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 Bismillah Oh Sedap Wedeh Ini aku yakin Dagingnya Yang Parut Itu Yang Tau Kalian kan Yang tinggi Yang kebap Pada umumnya Tapi kan sekarang Kebap Dagingnya Udah jadi Bukan Udah jarang Yang pakai Pisau Pisau Yang dipanggang Ke atas Ini Ya Tau lah Kalian Yang aku Maksud Nah Ini Menurutku Yang itu Dagingnya Wah Enak Cuma Ini aku Kurang Iya Harusnya Ada Sambalnya Juga Sambalnya Kalau ada Sambal Itu Enak Itu Ini Kurang Cocok Di lidahku Mayonnaise Apa Bukan Mayonnaise Tapi Ini bukan Mayonnaise Itu Kayak Kalau di Arab Ada Laban Laban Jadi Dibuat Kayak Gitu Aku Tahu Namanya Gitu Cuma Lupa Sudah Kalau Salah Lebih Banyak Bawang Putih Ya Betul Apa Namanya Gitu Lupa Aku Makan Sambil Melihat Gedung Tinggi Kuala Lumpur Sama Menara Kuala Lumpur Mantap Ini juga Masak Eh Makan Bong-bong-bong Banya Kayak mana Apakah Gini Ya Digabung Tapi Enak Masih 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 Cocok Masih Masih Masuk Untuk Lidah Lidah Orang Indonesia Menurutku Juga Kamarnya Kamarnya Ini worth Sekitar 1 jutaan Sudah Sama Pajak Tapi Kalian Bisa Tengok Tadi Tempat Tidurnya Ada 2 Di 4 Sampai 5 Orang Viewnya Juga Keren Gedung-gedung Tinggi Terus Di bawah Kalian Bisa Nampak Monorail MRT Keren Kolam Renang Nanti Aku Tunjuk Kolam Renang Itu Keren Ini Tidak Tau Suasana Malam Lampu Cantik Nanti Kita Tengok Malam Terus Fasilitasnya Yang lain Lain Memang Disini Tidak Ada Sarapan No Breakfast Cuma Memang Untuk 4 Orang Oke Worth it Kalau Harga Segini Di Medan Aku Pernah Di Grand Aston Sekarang Apa Namanya 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 Berubah Pokoknya Grand Aston Sekitar Jutaan Tapi Sudah Beli Kebas Memang Untuk Dua Orang Sudah Malam Guys Sudah Malam Ini Lama Kali Gelapnya Tengok Sudah Mulai Nampak Sudah Nampak Lampu Lampunya Menaranya Keren Kali Masya Keren Ya Jadi Memang Viewnya Tidak Salah Pilih Hotel Mantap Menaranya Menara Kiel Sampingnya Minar Rapat Ada Lampunya Nanti Kita Nengok Di Atas Di Kolom Renang Lalu Lintas Lampunya ini hotel 50 lantai guys ya apalagi kalau ke PNB itu kan guys ya tapi di hotel yang sana juga ada sih kalau merenang cuma beda dia memang view-nya view-nya beda terus bentuk kolamnya bedalah nanti kita cek ya dan aku baru teringat kalau ini adalah malam minggu ya di pasir rame bule pun pasir rame disitu iyalah entahpun orang tuh swimming 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 party apa ya pool party atau swimming party namanya itu ya pakai bikini pula orang tuh nanti kan aduh aja kali kita tengok aja lah mana aja kita tengok wah ini tempat gym fitness aduh aduh poolnya mana cuma satu tadi kata kakak itu lantai 50 tapi ini kita cuma nampak gym oke ini dia poolnya keren 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 kita besok pagi berenang disini tapi ini oke lah guys ya itu dia hotelnya platino maksudnya itu lukunya gambar muka sepis kalau merenangnya ada dua ini yang untuk anak-anak sana untuk orang dewasa tuh ini pemandangannya nih kita tengok pemandangannya kita tengok pemandangannya oh disana beda lagi cuy tuh pemandangannya wuuu alright disana lebih rame tuh itu yang platinum yang satu itu platinum yang satu yang kami inap ini platinum dua tapi gak kalah cantik tengok tuh nah itu yang platinum satu kan woooow woooow kepegahannya disitu jadi disini ada kolam anaknya dan ada kolam dewasa nah disana kan platinum yang pertama tuh yang ini platinum dua menurutku lebih worth it yang platinum dua ini karena nih kolam renangnya letter L gitu disana itu langsung menara Petronas ya twin tower dan disini nampak KL tower tuh jadi mau pagi malam ini cantik nih pasti sih nampak pemandangan kota KL nya juga semua ya jadi menurutku nih terbaik lah ini view nya gak salah pilih lah keren yaps oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya bang gandi November ini ya keliling-keliling disitu dan menunjukkan kepada kita ternyata worth it ya dengan harga 700 ribuan hotel di Kuala Lumpur dengan view twin tower menara KL dan juga PNB 118 itu sangat-sangat cantik sekali ya guys ya view nya dan kalau kita rame-rame itu lebih murah lagi oh my god so ya cantik betul terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai bagus-bagus ternyata hotelnya disana ya guys ya boleh kita nanti coba ya guys ya so itu dulu video kali ini terima kasih tidak tinggal video ini sampai selesai apabila ada selesai kamu dimaafkan jangan lupa support banggani November dengan like share dengan subscribe-nya link ini di skim terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati